Hak kewenangan daripada atas yang bersangkutan itu merisa dalam rangka apa kamu? Emang hak apa susudu wajibu untuk merintah-merintah anggota? Dia kan bukan anggota lagi. Kalau seandainya internal itu memberikan temburan apapun kepada yang bersangkutan, itu hak institusi. Emang kamu siapa? Untuk campur harus dipecat gara-gara kamu, emang kamu apa? Udahlah, kita nggak usah sok-sokan suruh mecat orang, kita akan tahu saya siapa dia, gitu loh. Jadi jangan merasa sok suci lah. Seolah-olah bahwa dia paling benar di Republik Indonesia ini. Saya sebenarnya nggak mau untuk ngomong, tapi terpancing juga saya. Silahkan saya pelaku sejarah yang meriksa di bandara. Dia melakukan pelanggaran, itu kabar eskrim. Saya Karo Profus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Susno Doaji menjawab santai serangan yang dilayangkan oleh ex Karo Profus Irjen Paul Riki Hebet Parolinsi Tuhan. Susno Doaji bersama pakar psikologi forensik, yaitu Bapak Reza Indragiri, di Singgol Riki, lantaran getol mengkritik kasus Vina Cirebon di tahun 2016 yang dipenuhi kejanggalan. Padahal, tujuan kritikan ex Karo Profus Irjen Paul Riki itu ingin mengungkap kasus supaya terang-menerang di tahun 2014-2024 ini sekaligus memperbaiki kinerja institusi Polri yang dimana tempat dulu dirinya berdinas. Oke, kita simak. Saat dia mau berangkat ke luar negeri tidak seizin daripada Kapolri. Saya beriksa, saya bawa dari bandara menuju ke Mabes Polri. Suci kah dia? Jadi bosok merasa suci gitu loh. Jadi jangan pula itu kalau sudah suci kayak gini, apakah dia merasa sakit? Itu kan menjadi caranya. Emang kasus yang dihadapi Madian kita nggak tahu. Kita kan pelaku-pelaku sejarah semua. Saya nggak pernah diperiksa oleh Profus. Seumur hidup saya nggak pernah diperiksa Profus. Adapun ribut-ribut saya, saya kan dikriminalisasi oleh yang meriksa anak buah saya sendiri. Tapi sama ini ya, adek? Tidak, mudah sama itu. Ya maklumlah, sudah tua mungkin saya pun lupa. Mungkin dia saking top-nya, orang terkenal, sampai saya nggak kenal gitu kan. Mohon maaf gitu ya. Mohon maaf saya nggak kenal. Pak Susnodo Aji, tidak mengambil pusing. Lantaran tak mengenal sosok pensiunan jenderal Bintang 2 itu. 100% Pak Susno nggak kenal. Kalau ketemu PIN, dia nggak tahu. Lihat wajahnya di sosial media pun, dia nggak pernah. Kata Pak Susnodo Aji. Tapi kita tidak kira ngomong-ngomong, tapi ini terpaksa kita sampaikan supaya masyarakat juga tahu siapa sosok Susnodo Aji. Nggak bersih-bersih amat itu orang. Loh? Dulu dia bermasalah kok. Makanya saya periksa di manusia, saya periksa di propam. Ada yang melakukan pelantaran juga kok. Jadi nggak usah pada saat sekarang ini mau perakur-perandakan kredibilitas Polri, integritas Polri, Polri yang tidak profesional, yang tidak beri tugas segala macam. Loh, kamu sudah hebat apa sih? Contoh saja. Masalah. Bisa menyatakan kecerakaan juga segala macam. Yang menyatakan itu adalah ahli di bidangnya. Ahli di bidang lakalantas. Yang mempunyai sertifikat. Terus, 2016. Tapi tempatnya di mana? Nah, di tempatnya. Ditemukan jenazah, satu jenazah, satu masih hidup kan? Pina masih hidup. Sepeda motor, darah, helm, dan sebagainya di Cirebon, Kabupaten. Punya Polres sendiri, punya pengadilan sendiri, punya jaksa sendiri. Sudah tuntas. Sudah dikubur. Mereka sudah tidurnya. Sudah mimpi. Jadi penonton mereka sekarang. Kemudian, Cirebon kota nggak mau kalah. Harus punya juga. Lebih seru lagi yang ini kecelakaan, yang ini pembunuhan. Nah, kalau kita tanya, di mana sih tempat pembunuhannya? Betul. Kalau di Jembatan, oh kata Cirebon Kabupaten, ini punya kami. Di belakang, apa namanya, sorum, ya nggak ada ditemukan jenazah di sana. Nggak ada ditemukan darah. Nggak ada ditemukan segala macam. Kalau di ICP 11, katanya roda paksa di sana, juga nggak ada segala macam ditemukan. Berarti kan nggak ada kan? Oke. Taruhlah ini. Ada. Taruhlah, kita kasih hadiah lagi. Jenazahnya ada apa ada. Pertanyaannya lagi. Apakah itu penggunuhan? Nah, mari harus dibuktikan. Kita kan punya standar kan? Iya. Buktikan hargan apa? Alat bukti. Pasal 184. Saksi. Adakah saksi? Ada. Sekian banyak. Tapi diantara sekian banyak ini, sudah narik saksiannya. Jangan ke sebagian, diantara 10 orang, satu menaku tidak benar, ini sudah gini, gugur dia. Apalagi, taruhlah benar semua. Kita kasih hadiah lagi. Benar semua saksi ini. Hadiah menjelang lebaran. Taruhlah semua, sama nadanya. Tapi tidak didukung alat bukti lain, maka saksi itu pun gugur. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.